Halo, ketemu lagi dengan saya Dengan kasus kali ini Atau servisan kali ini HP Pavilion DP2 AMD HP Pavilion DP2 AMD Ini datangnya Kesini, sudah dibompar Sama teman bengkel Ini servisan dari teman bengkel Katanya sih LED-nya yang rusak Dia Backlight-nya Lagi-lagi backlight-nya ini Tidak tampil Tapi kalau di Trawang pakai Sentor ke belakangnya Kelihatan Tulisannya Mari kita coba dulu Apakah benar Seperti itu Kerusakannya Ini pasangan yang gimana Oh Ternyata ini kautnya seharusnya Dipas Dipasang Baik Kita coba Mencari Ternyata ini Ada tanda-tandanya Saya Tawang dulu Oh Dengan lampu Belakangnya Ya Kelihatan HP Pavilion DP2 Sudah tulisannya Oke Setelah di test Di Trawang Pakai Lampu belakangnya Memang benar Tampil Ada tampilan Cuma backlight-nya mati Kemungkinan Lagi-lagi Impactor LED-nya Ada masalah Mari kita coba dulu Kita Tes Atau kita ukur Komponen-komponen Di dalam LED ini Ini LED Soket lebar Langkah Ini LED-nya Baik Sekarang tinggal LED-nya Mari kita Bongkar dulu Plastiknya Jadi Plastiknya Jalur LED LED Berarti Rangkaian Importer Ini Jalur Backlight LED Backlight Jalur Backlight Yang pertama Yang harus kita Cek adalah Screen Screen Dari Importer Ini Ada Simbol F2 Screen Putus Tidak Nyambung Tidak Nyambung Ke Non Badi Ada Yang Ngesot Makanya Screen Ini Putus Kita Cek Kapasitor Kapasitor Yang Disamping Disini Kapasitor Kapasitor Yang Ini Ngesot Apakah Ini Ngesot Atau Yang Lain Kayanya Itu Yang Ngesot Kayanya Kapasitor Ini Ngesot Ngesot Kenol Jarumnya Kenol Mari Kita Buka Usahakan Pakai Solder Jangan Memakai Blower Karena Memakai Blower Nanti Plastik Ini Meleleh Disipluk Tambah Timah Pinggir Pinggir Pakai Pinset Pegang Seri Ya Udah Begeser Dikit Ya Udah Lepas Kapasitor Kita Ukur Di Luar Kapasitor Wah Bukan Kapasitor Yang Short Kapasitor Bukan Kapasitor Ini Yang Short Masuk Ke Mana Jalanya Pakai Apai Kan Because Orang Pukas 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 ini juga putus jalurnya ini Hai undang lainnya putus Hai ini masih nge-short Hai masih nge-short jalurnya Oh ini coba lagi dua ini coba lagi dua pasti salah satunya seharusnya ini kalau screen yang putus ya kapasitornya ini salah satunya pasti ada yang nge-short makanya screennya putus 19 pol masuk sini kita cari satu persatu buka satu persatu screennya sekalian screen dan putus kering apakah benar putus benar putus Terus Berikutnya